Polisi masih menyelidiki dan mencari pengendara sepeda motor yang diduga menjadi pemicu kecelakaan di Jalan Kartini, Bandar Lampung yang menewaskan Muhammad Yudho Ristanto Adam, 21 tahun, warga Kota Bumi, Lampung Utara, Jumat lalu. Karena menghindari pemotor yang melawan arus, korban terlibat tabrakan dengan mobil Innova yang dikemudikan oleh FI, warga Langkapura, Bandar Lampung. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengendara mobil. Saat ini polisi masih mencari dan menyelidiki pengendara sepeda motor. Kanit Gakum saat lantas Poresa Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan korban kehilangan kendali saat di waktu bersamaan mobil Innova melaju kencang lalu menabrak dan melindas korban. Pengendara mobil sempat kabur karena takut dia mukmasa, namun ia melaporkan ke Babin Kaptimas terkait laka lantas. Untuk kendaraan yang mahasiswa yang terjatuh itu sebenarnya menghindari tumburan dengan motor yang ngebrang tadi. Nah sampai sekarang inisialnya dari kami dapat keterangan dari pengendara roda empatnya, pengendaranya itu ibu-ibu. Berhubung namun pelat nomornya belum teridentifikasi, kami sedang mencari CCTV lainnya. Kebetulan sudah kami sisir, mulai dari Miku sampai dengan Ruko-Ruko itu tidak ada CCTV yang bisa melihat nomor kendaraannya. Berdasarkan keterangan FI, motor yang melawan arah dikendarai oleh seorang wanita dan kabur setelah peristiwa terjadi. Satrio Ongkowijoyo melaporkan.